Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tomi Adrianto konten kreator Bung Tomi Channel pada kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang sepak bola yaitu tentang prediksi pinasional Indonesia di turnamen Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Doha, Qatar dan Indonesia pertama kali akan melawan Qatar pada tanggal 15 April nanti dan selanjutnya melawan Australia dan yang terakhir adalah melawan Jordania nah Indonesia saat ini memang diperkuat banyak pemain tim nasional Indonesia senior yang mana paling banyak menghiasi squad di tim nasional Indonesia U23 ini, baik itu pemain lokal maupun pemain naturalisasi nah namun ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut di Piala Asia U23 ini karena faktor cedera dan juga tidak diizinkan oleh klubnya yang cedera salah satunya adalah Elkan Bagot yang bermain di Bristol dan Nathan Juaon yang sampai sekarang tidak ada jawaban dari klubnya yaitu Hirinven apakah diizinkan atau tidak dan ada Dewa Nga yang mana baru saja selesai operasi sehingga membutuhkan waktu untuk menyembuhkan bekas operasinya ini dan ada Justin Hoopner yang akhirnya bisa dilepas oleh klubnya yaitu Sirezu Usaka namun baru bisa diturunkan di atas tanggal 17 April nah itulah perkembangan terakhir dari tim nasional Indonesia U23 yang akan berlagak di Doha Qatar nantinya nah sebelumnya untuk persiapan uji coba sebelum Pela Asia U23 Indonesia sudah menjalankan dua pertandingan uji coba yaitu yang pertama adalah melawan Arab Saudi dan juga yang kedua melawan Uni Emirat Arab nah kedua pertandingan ini dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak bisa disiarkan oleh televisi dan kita tidak tahu bagaimana cara bermain Indonesia dan dari hasil pertandingan tersebut pertandingan pertamawan Arab Saudi Indonesia dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 31 dan yang terakhir melawan Uni Emirat Arab Indonesia berhasil menang 1-0 nah dengan hasil ini dengan kemenangan 1-0 melawan Uni Emirat Arab bisa dikatakan Indonesia mengalami progres padahal Indonesia skuadnya belum lengkap karena banyak pemain yang cedera dan juga ada pemain yang belum bisa bergabung seperti Justin Hapner nah namun dari hasil pertandingan uji coba kemarin bisa dikatakan Indonesia mengalami progres dan Arab Saudi sendiri bisa dikatakan adalah tim nasional unggulan pada turnamen Piala Asia U23 ini karena memang sebelumnya juara bertahan pada edisi sebelumnya dan masih ada beberapa pemain yang dimainkan pada edisi Piala Asia U23 pada tahun 2024 ini nah dilihat dari skuad dari tim nasional Indonesia cukup menurut saya meskipun banyak pemain yang tidak bisa ikut karena cedera dan tidak diizinkan oleh klubnya namun dari skuad tim nasional Indonesia ini bisa dikatakan pemain Indonesia ini pemain yang pengalaman karena banyak bermain di tim nasional senior dan juga banyak pemain-pemain yang memang sering bermain di klubnya terutama pemain-pemain Liga 1 yang mana banyak pemain yang menjadi andalan klubnya dan dari sektor kipersendiri ada Hernando Ari Adi Satrio dan juga Dava dan seperti yang telah kita ketahui kita sendiri tahu kualitas bagaimana Hernando Ari dan Adi Satrio dan Hernando Ari dan Adi Satrio sendiri pun kemarin pada saat kualifikasi piala dunia tim nasional senior juga dimainkan Adi Satrio main pada saat melawan Vietnam di GBK dan Hernando Ari menjadi starter pada saat Indonesia dijamu Vietnam yang main di Maidin Hanoi Vietnam nah dari sektor keeper pun bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki penjaga gawang yang sangat luar biasa dan meskipun kemarin ada Sirus Margono yang sudah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia namun belum bisa dipanggil karena menurut Sintayong Sirus Margono penampilannya belum dipantau sama sekali oleh Sintayong sehingga belum bisa masuk ke sekuat Piala Asia U23 nah namun untuk jangka panjang mungkin Sirus Margono ini bisa menjadi keperpotensial untuk memperkuat tim nasional Indonesia baik itu di kelompok umur maupun di tim nasional Indonesia senior dari pertahanan sendiri dan memang sektor pertahanan ini memang kemarin ada kendala dan hanya membawa 3 peg namun seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai sektor pertahanan sudah mulai terisi dan yang pastinya Rizky Rido dan juga Komang Teguh menjadi andalan di sini dan nanti juga ada Justin Hapner yang akan menyusul pada tanggal 17 April dan namun sayang sekali Elkan Bagot dan juga Nathan Juaon di sini tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia karena cedera dan tidak diizinkan oleh klubnya dan dari sektor fullback pun juga cukup lengkap di sektor kanan ada Zaki dan juga Rio Fahmi dan seharusnya ada Bagas yang mana Bagas ini menjadi pemain inti di Barito Putra namun tidak dipanggil dan mungkin Sintayong mempunyai pertimbangan lain karena memang sektor fullback kanan ini cukup tetap persaingannya dan di sektor kiri ada Arhan dan juga ada beberapa pemain yang siap melapisi Arhan dan untuk sektor pertahanan bisa dikatakan sudah cukup bagus dan Maren diwangga cedera dan akhirnya digantikan oleh Kakang yang berasal dari Persib Bandung dan dari segi gelandang ada Ivar Jenner yang mana pemain naturalisasi keturunan dan juga menjadi pemain tim nasional Indonesia senior dan untuk level internasional bisa dikatakan mempunyai pengalaman yang cukup bagus karena sering dimainkan Sintayong di tim nasional Indonesia dan mungkin ada beberapa gelandang lainnya yang bisa menjadi andalan ada Arkan Fikri yang menjadi pemain terbaik di Piala AFF U23 edisi sebelumnya dan ada banyak pemain lagi yang bisa menutup atau meng-cover kedua pemain ini jika ada pemain yang cedera nah dari sektor penyerangan pun juga cukup lengkap ada Hobi Ceraka Rafael Stryk dan ada Ramadhan Sananta yang mana juga pemain-pemain tersebut juga sering dipanggil di tim nasional senior dan memperkaya sektor penyerangan dari Indonesia dilihat dari pengalaman dari pemain-pemain ini yang mana sering bermain di tim nasional senior dan semoga bisa memberikan manfaat yang cukup besar sehingga bisa bermain maksimal di turnamen kelompok umur U23 ini Piala ASEAN nah target untuk Sintayong sendiri memang sebelumnya Sintayong ditargetkan untuk lolos 16 besar namun pada akhirnya Sintayong meminta bahwa targetnya adalah ingin masuk ke semifinal agar bisa lolos ke olimpiade di Paris tahun 2024 nanti nah memang untuk di olimpiade ini kita belum pernah merasakan bermain di olimpiade semoga pada tahun ini kita bisa mencetak sejarah bisa bermain di olimpiade nah semoga saja Sintayong bisa mencapai targetnya itu untuk berada di posisi masuk ke semifinal dan sehingga bisa lolos ke olimpiade dan memang ini bukan kalender FIFA namun dari hasil nanti masuk semifinal bisa lolos ke olimpiade ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa kita bisa lolos ke olimpiade dan di olimpiade sendiri pun selalu menghasilkan banyak pemain-pemain yang cukup bagus dan ini bisa menjadi ajang untuk unjuk gigi para pemain untuk bisa tampil di luar negeri nantinya di liga-liga yang bagus sepak bolanya nah semoga Indonesia bisa masuk ke semifinal dan syukur alhamdulillah bisa juara dan semoga kita semua berharap agar Indonesia bisa tampil yang terbaik dan Sintayong jika bisa masuk semifinal nanti dipastikan kontraknya akan diperpanjang nah namun jika tidak masuk semifinal kita tidak tahu apakah diperpanjang lagi atau tidak namun dari progres kepelatihan yang dilakukan oleh Sintayong Sintayong ini memang cukup bagus dan disayangkan ketika Sintayong diganti dan nantinya ditakutkan akan membutuhkan proses lagi seperti zaman Louis Mila kemarin Louis Mila pada tahun 2018 berhasil membawa Indonesia ke perempat final Asian Game namun setelah diganti akhirnya Indonesia bermain kurang bagus apalagi dipegang oleh Simon McManamy dan lain sebagainya nah inilah yang ditakutkan jika Sintayong nanti diganti dan tidak bisa bermain maksimal yang nanti diharapkan merubah permainan dari Indonesia lagi dan dari nol lagi dan kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa dan kita contoh terdekat adalah Vietnam Kak Hang Seo melatih Vietnam selama hampir 10 tahun namun ketika diganti oleh Philip Trocher dan akhirnya merubah kembali permainannya dan kemarin baru saja dipecat setelah kalah dua kali melawan Indonesia nah mungkin begitu saja prediksi dari saya dan untuk prediksi saya mungkin Indonesia bisa juara ya dan ini mungkin merupakan merupakan hal yang berat namun kita optimis Indonesia bisa juara dan semoga juga masuk ke Olimpiade karena ini Olimpiade merupakan kebanggaan untuk negara kita karena memang menjadi sorotan di dunia dan memang bukan kalender FIFA tapi ini merupakan event yang bergensi apalagi di dunia bukan di sektor regional seperti ASEAN dan lain sebagainya nah untuk prediksi saya tadi Indonesia akan juara di Piala Asia U23 ini dan mau tidak mau kita akan menjadi negara yang disegani di dunia apalagi nanti kita akan masuk ke Piala ke Olimpiade pada tahun 2024 ini di Paris oke mungkin begitu saja saya pamit dulu saya Muhammad Tommy Adrianto wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh